Halo semuanya, selamat sore. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mapping atau pemetaan. Mapping atau pemetaan adalah sebuah proses membuat satu buah himpunan baru dari sebuah himpunan menggunakan aturan atau fungsi tertentu. Pada contoh di bawah ini, himpunan X yang berisi angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya akan menghasilkan himpunan Y jika dipetakan dengan fungsi F. Di sini fungsi F akan menambahkan X dengan 1. Jadi, angka 1 pada himpunan X akan berubah menjadi angka 2 di dalam himpunan Y. Nah, pada bahasa Dart, mapping ini dapat kita lakukan pada beberapa tipe data yang merupakan kumpulan data. Di antaranya adalah list dan map, yang akan saya jadikan contoh pada video ini. Jika kita melakukan mapping pada list, maka mapping tersebut akan menghasilkan kumpulan data dengan tipe iterable. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, iterable adalah kumpulan data yang dapat diakses secara sekwensial. List adalah salah satu tipe data yang termasuk iterable. List adalah iterable, tapi iterable itu belum tentu list. Nah, sekarang kita kembali lagi ke mapping. Manfaat dari proses mapping ini apa sih? Manfaatnya adalah mengubah sebuah kumpulan data menjadi kumpulan data lain yang kita perlukan. Contoh paling sederhananya adalah seperti ini. Misalnya saya memiliki sekumpulan nama, lalu saya ingin menampilkan ke layar inisial dua huruf dari seluruh nama tersebut. Nah, di sini kita dapat melakukan mapping. Kita contohkan langsung aja ya, supaya kalian juga dapat melihat cara kita melakukan mapping. Misalnya di sini saya buat sebuah list, list of string ya. Misalnya seperti ini, sekarang kita akan lakukan mapping. Names.map Nah, sekarang kalian lihat dulu. Di dalam map ini, dia meminta satu buah parameter yang berupa fungsi dengan parameternya satu buah string. Lalu namanya itu two element ya. Ini nggak penting namanya. Tapi yang pasti dia meminta satu buah fungsi yang masukkannya adalah string. Lalu dia mengembalikan tipe T. T ini bisa apapun. Kalian akan pelajari lebih dalam ketika kita mempelajari tentang generic. Tapi ini nggak perlu pusing dulu. Yang pasti, map ini meminta satu buah fungsi yang parameternya satu buah string. Kenapa string? Karena elemen dari name sini string ya. Jadi elemen ini nanti akan diubah dengan fungsi ini menjadi nilai yang lain. Jadi seperti yang ilustrasi tadi ya. Ini adalah himpunan awalnya. Dalam kasus kita itu tadi adalah list of nama ya. Ini nama-namanya. Lalu kita membutuhkan satu buah fungsi yang parameternya itu bertipe elemen dari si X ini. Elemen dari X ini kan angka. Kalau di sini ya berarti angka ya. Nanti angkanya ditambah satu berubah jadi seperti ini. Nah pada kasus kita tadi, X ini adalah string. Karena elemen dari listnya itu adalah nama-nama yang tipenya adalah string. Jadi nanti kita akan memberikan satu buah fungsi yang akan mengubah nama yang ada di dalam list nama tadi menjadi sesuatu yang baru. yaitu initial 2 huruf. Kita kembali lagi ya. Berarti ini minta satu buah fungsi ya. Kita berikan anonymous method. Ini parameternya itu adalah namenya. Kita akan ubah menjadi name.substring. Kita ambil dari depan. Kita ambil 2 huruf aja ya. Berarti sampai 2 ya. Seperti ini. Lalu misalnya saya ingin ubah menjadi huruf besar semua. Kita bisa gunakan to uppercase. Save. Sekarang kita lihat di sini map itu mengembalikannya tipenya iterable. Kalau kita ingin simpan dalam bentuk list maka kita perlu ubah menjadi list. Ini tinggal kita titik to list. Lalu kita simpan ya. List of string. Initials. Save. Kita print ya. Save. Kita jalankan. Bisa dilihat. Di sini menjadi list of initialnya. J-O-A-M-B-R-C-R-D-A. Jadi kita ubah dari tadinya list of name menjadi list of initials. Nah proses mapping tidak harus menghasilkan tipe yang serupa. Misalnya hasil mapping list of string itu tidak wajib menjadi list of string lagi. Bisa menjadi list of apapun. Tergantung dari fungsi mapping yang kalian berikan. Misalnya kita ingin mengubah kumpulan nama tadi menjadi kumpulan panjang nama. Nah kita bisa melakukannya seperti ini. List of integer. Panjang nama. Kita mapping dengan fungsi yang akan mengembalikan name titik length-nya. Yaitu panjang dari namanya. Nah sekarang kita tampilkan ya. Ke layar. Nah selain list, mapping juga dapat digunakan pada tipe data map. Proses mapping pada map akan memetakkan seluruh elemen di dalam map sehingga menjadi map yang baru. Kita coba dengan contoh ya. Misalnya saya memiliki sebuah map yang berisi daftar nama hari. Nah saya ingin ubah menjadi daftar nama hari, namun versi pendeknya. Kita bisa lakukan seperti ini. Ini saya komen dulu. Saya buat di bawahnya. Saya punya map. Misalnya seperti ini. Lalu saya ingin buat versi pendeknya. Nah disini kita bisa lihat. Fungsi map pada tipe data map. Dia meminta satu buah fungsi yang parameternya itu ada integer dan string. Integer dan string ini adalah key dan value dari elemen map asal. Map asal kita itu kan tipenya adalah integer dan string ya. Satu Monday, dua Tuesday, tiga Wednesday dan seterusnya. Nah oleh karena itu disini parameternya adalah integer yaitu keynya dan string itu adalah value-nya. Lalu kita konversi dan kita kembalikan map entry yang baru dengan key yang baru dan value yang baru. Tipe datanya bisa saja beda. Jadi tidak harus sama seperti ini. Tapi karena disini kita ingin mengembalikan bentuk pendeknya aja. Jadi tipenya kebetulan sama ya. Keynya nanti integer. Value-nya adalah string. Tapi bentuk pendek dari nama harinya. Jadi disini kita tinggal ubah menjadi map entry yang baru. Keynya itu tetap key. Value-nya ini kita pendekin ya. Jadi tiga huruf aja kan. Kita ubah menjadi tiga huruf dengan menggunakan substring. Sekarang kita tampilkan ke layar. Save. Kita jalankan. Nah bisa dilihat. Disini sudah menjadi map yang baru ya. Satu, mon aja. Bukan Monday. Dua, two aja. Bukan Tuesday. Ini wet next day jadi wet. Dan seterusnya. Jadi sekarang kita sudah memiliki map yang berisi nama hari dalam versi pendeknya. Oke, jadi seperti itu ya. Cara kita melakukan mapping atau pemetaan pada kumpulan data. Kita hanya perlu memberikan fungsi pemetaannya untuk menghasilkan kumpulan data yang baru. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax